Langsung aja kita mulai, di langkah pertama disini aku ada daun bawang Untuk daun bawangnya aku cuma menggunakan satu batang ini ya Ini langsung aja aku belajar di dua bagian seperti ini Agar rasa bawangnya tuh gak terlalu kuat ya, jadi kita kecil-kecilin aja Setelah itu langsung aja kita bagi dua dan kita iris tipis Dan ini udah ya, kita langsung aja sisihkan dulu, kita lanjut aja ke step selanjutnya Di step selanjutnya disini aku ada mie temen-temen, aku pakai mie sedap aja Disini aku menggunakan rasa soto agar kita gak perlu nambahin bumbu lebih banyak ya Karena kalau menggunakan mie kuat seperti ini, itu hasilnya tuh jauh lebih asin dan lebih gurih temen-temen Dan ini langsung aja kita remain dulu, biar hasilnya jauh lebih kecil nantinya Lanjut aja disini aku siapin teplon dan kita tambahkan minyak korek secukupnya Setelah minyaknya panas, langsung aja kita tumis daun bawangnya ya Untuk daun bawangnya kita masukin semuanya, karena ini tadi udah kita bela dua Pastinya nanti kalau udah matang pun daunnya itu udah matang banget temen-temen Jadi gak ada berasa mau dari daun bawang Yang pastinya anak-anak bakalan suka ya Tahu sendiri kan kalau anak-anak disuruh makan sayur kayak gimana susahnya Ini kita tumis dulu aja sampai sedikit matang dulu Setelah matang kita tambahkan air secukupnya Disini airnya aku takar ya temen-temen ya Untuk airnya disini aku menggunakan 250 ml Ini langsung aja aku masukin semuanya dan kita biarkan agak sedikit mendidih dulu Setelah airnya panas, langsung aja kita masukin misotonya temen-temen Nah ini langsung aja kita masukin semuanya Dan jangan sampai kelumpaan ya Untuk bumbunya kita juga masukin semuanya ya Ini langsung aja kita masukin tapi sebelumnya kita aduk bentar deh ya Kita aduk dulu aja sebentar Dan ini langsung aja kita masukin bumbunya Dan setelah semua bumbunya masuk langsung aja kita aduk merata dulu ya Karena nanti disini kita bakalan tambahin tepung temen-temen Jadi untuk rasanya aku juga bakal tambahin lagi Untuk perasanya juga gak aneh-aneh kok Cuman menggunakan kaldu bubuk dan garam Untuk garamnya kita menggunakan seujung sendok makan atau sejumput aja ya Dan untuk kaldu bubuknya juga menggunakan sejumput atau seujung sendok makan aja Jangan terlalu banyak Tadi seperti yang aku sampaikan kalau mie kuah itu dia bakalan merasa banget temen-temen Jadi kita kasih secukupnya seperti itu Beda hal kalau temen-temen menggunakan nasi goreng Eh nasi goreng, mie goreng ya temen-temen ya Lanjut disini aku ada tepung terigu temen-temen Untuk tepung terigunya disini aku menggunakan 100 gram tepung terigu aja ya Aku menggunakan tepung segitiga biru Ini langsung aja aku masukin semuanya Temen-temen tenang aja ini gak bakalan bergerindil Seperti kita masukin tepung maizena Ini bakalan larut sepenuhnya dan dia bakalan jadi satu kesatuan temen-temen Jadi kita aduk aja sampai semua ini tercampur merata ya Kalau susah menggunakan sudip seperti ini temen-temen bisa menggunakan sendok nasi Ataupun sendok lainnya Aku juga akan gantikan ini dengan sendok nasi ya Biar gampang ngaduknya Karena kalau menggunakan ini susah banget untuk halisnya temen-temen Jadi kita perlu menggunakan sendok nasi seperti ini Dan kita aduk sampai semua bahan ini tercampur merata ya Ini dalam keadaan api menyala ya temen-temen ya Dan ini udah tercampur Tercampur merata langsung aja kita biarkan dingin dulu Jadi jangan terlalu dingin agak hangat aja ya temen-temen ya Karena kalau terlalu dingin biasanya itu susah banget kita bentuknya Jadi saran aku sampai dia hangat aja Setelah hangat seperti ini langsung aja kita bentuk-bentuk Cara ngebentuknya sangat mudah sekali ya temen-temen ya Sama persis kayak kita bikin telur gabos keju ya Kalau temen-temen pernah bikin telur gabos keju Pasti cara ini agak sedikit familiar ya Ini langsung aja kita buat sampai mie-nya habis ya Terima kasih telah menonton! Dan untuk aslinya temen-temen bisa hitung sendiri Jadi aslinya itu benar-benar banyak sekali Ini dia temen-temen Dan ini tanpa berlama-lama langsung aja kita masak ya Dan untuk cara masaknya itu sangat mudah sekali ya Kita cukup panasin minyak goreng Setelah itu langsung aja kita masukin mie lintingnya Jadi sangat mudah sekali temen-temen Buat temen-temen yang suka telur ini boleh banget ya Setelah kita goreng seperti ini kita goreng sebentar Nanti setengah matang seperti itu kita celupin ke dalam telur Dan kita goreng lagi Jadi rasanya itu kurang lebih kayak mirip-mirip Seperti cara pembuatan sampel temen-temen Tapi karena aku disini berhubung gak mau nambahin bahan lagi Ya kalau kita nambahin telur kan lumayan nambah bajet lagi ya Apalagi kalau kita jualan kita nambahin telur Telur itu lumayan harganya lumayan tinggi temen-temen Jadi kalau kita nambahin telur temen-temen Ini bakalan naik lagi harganya Jadi ini aku goreng seperti ini aja Tanpa tambahin telur ya Jadi kalau pun nanti butuh tambahan Untuk rasanya temen-temen bisa tambahin saus Atau juga mayones ya Cuman kalau mayones sendiri aku gak saran nih temen-temen ya Takunya gak nyambung karena ini mie soto ya Mungkin temen-temen bisa tambahkan dengan bon cabai Atau mungkin cabai bubuk seperti itu Itu boleh banget Ini kita goreng aja Sesuai dengan tingkat crispy yang kita inginkan Karena disini aku gak mau terlalu crispy-crispy banget Jadi aku pengen di dalamnya tuh gak lembut Jadi aku gorengnya tuh gak sampai minyaknya anteng ya Jadi aku gorengnya tuh menggunakan api sedang Dan setelah kalau udah lumayan warnanya udah lumayan bagus Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Dan ini menurut aku crispy-nya udah cukup temen-temen Ini langsung aja aku angkat ya Dan ini dia hasilnya setelah ke goreng semuanya Jadi satu bungkus indomie itu jadinya satu 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 apa ini Ya satu serokan ini temen-temen Jadi tunggu apa lagi Buat temen-temen yang penasaran dengan rasanya Langsung aja cobain dan praktekin dirumah ya Karena caranya sangat mudah sekali Cukup ditambahin mie sedap ataupun indomie Kita tambahkan tepung dan ini dia hasilnya Ini tanpa bernama-lama Langsung aja aku cobain Bismillahirrahmanirrahim Dan ini rasanya mie soto banget temen-temen Wow so yummy Jadi cukup sekian video kali ini See you ya di next video Thank you thank you thank you Thank you